Sebanyak 388 calon jemaah Haji Kloter II tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Para calon jemaah langsung berkumpul di aula untuk melakukan pengecekan kelengkapan dan kesehatan. Calon jemaah Haji Kloter II asal Provinsi Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede sore tadi. Para calon jemaah langsung diminta untuk mengumpulkan tas yang nantinya akan langsung dibawa ke penginapan masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi para calon jemaah selama proses pengecekan kesehatan, paspor, dan juga tiket pesawat. Usai melakukan pengecekan, para calon jemaah akan langsung ke tempat penginapan mereka untuk beristirahat. Para calon jemaah Haji Kloter II ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada besok siang.